Intro Kepolisian Resort Polres Kepulauan Selayar melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-77 tahun 2023 di lapangan kantor Bupati yang kemudian dilanjutkan dengan acara taskuran di halaman Mapolres Selayar, Sabtu 1 Juli 2023. Bupati Haji Mamad Basili Adi yang hadir dan memberikan sambutan di momen tersebut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada jajaran Polri, khususnya jajaran Polres Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, peringatan hari Bayangkara tahun ini hendaknya tidak hanya sekedar perayaan tetapi dapat menjadi momentum untuk refleksi diri guna meningkatkan optimalisasi pelayanan tugas dan fungsi Polri khususnya pelayanan kepada masyarakat. Peringatan hari Bayangkara ke-77 diharapkan dapat menjadi representasi dari tekad dan semangat Polri yang presisi untuk mewujudkan kamtip mas yang aman dan kondusif. Menjaga iklim ekonomi yang positif sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Kapolres Selayar AKBP Ujang Darmawan Hadisoputra dalam acara taskuran tersebut menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada pemerintah daerah dan seluruh unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya atas dukungan yang dinilainya sebagai motivasi bagi kepolisian dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya untuk lebih baik lagi ke depannya. Selama kurun waktu 77 tahun Polri telah melaksanakan tugas sebagai alat negara penegakan hukum, pemelihara kemanaan dan ketertiban serta pelindung pengayom dan pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan amanah tersebut Polri akan senantiasa memegang tuguh komitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung agenda nasional dan internasional. Menyadari berbagai kekurangan, kami tetap berkomitmen untuk berbenar dan berupaya secara konsisten untuk memperbaiki segala kekurangan tersebut dengan demikian kedepannya dapat memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Pelaksanaan upacara dan taskuran hut ke-77 Bayangkara lingkup Polres Selayar berjalan lancar dan hikmat Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, DPRD, TPPKK Kabupaten Kepulauan Selayar serta stakeholder lainnya dan diisi penyerahan hadiah berbagai lomba juga penghargaan kepada para porsenil Polres yang telah berprestasi di bidangnya masing-masing. Tim pemberitaan Humas Disko Mimpo SP Kabupaten Kepulauan Selayar Kontributor Ical Bendo Fotografer Mumin Videograferaan Perdana Untuk Kepulauan SelayarCup.go.id Terima kasih telah menonton!